Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Topik kali ini adalah tentang integritas. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang bisa dipercaya. Mereka melakukan apa yang mereka ucapkan dan mereka mengucapkan apa yang mereka lakukan. Kenapa kita perlu memiliki integritas? Karena dalam membangun sebuah bisnis, khususnya di komunitas yes, ada kalanya kita berproses kondisinya suka maupun duka. Integritas sangat diperlukan untuk kita setia dalam kondisi apapun untuk menjaga kesetiaan kita. Dan kenapa kita juga perlu integritas? Karena di bisnis ini, Anda bukan cuma sekedar memasarkan produk. Anda bukan cuma sekedar mencari pelanggan. Tetapi yang paling penting adalah Anda membangun tim. Dan tim itu berisikan manusia. Dan kita membangun manusianya. Untuk membangun manusia, kita perlu yang namanya kepercayaan, kejujuran, dan keterbukaan. Jangan sesekali kita menyembunyikan sesuatu. Karena ketika kita menyembunyikan sesuatu, cepat atau lambat, akan tercium juga. Dan itu akan menimbulkan satu yang namanya kecerigaan. Dan kenapa sebagai pemimpin, kita perlu memiliki integritas yang kuat? Karena kita akan menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Bagi keluarga kita, bagi tim kita, bagi konsumen kita, bagi calon mitra kita, dan masyarakat secara umum. Jadi integritas ini paling penting untuk kita bisa memiliki sebuah bisnis atau seorang yang jadi hebat dan luar biasa. Saya ambil contoh kenapa integritas ini sangat dipentingkan. Bila kita membangun sebuah keluarga, kita memilih pasangan, dan kita tidak punya integritas sama pasangan kita. Kita pernah selingkuh, kita punya pasangan yang lain. Saya yakin kita akan membuat sebuah keluarga yang tidak harmonis dan tidak bahagia. Keluarganya pasti hancur dan berantakan. Begitu pula, bersama komunitas CS ini juga. Kalau kita tidak punya integritas, saya yakin tim bisnis kita juga akan berantakan. So, milikilah integritas supaya Anda bisa sukses luar biasa.